PMI asal NTT tewas dalam kondisi telanjang dengan luka tusukan di Malaysia Simak video sampai tuntas Seorang pekerja migran Indonesia bernama Melianus Ola, 44 tahun asal desa Bestobe, kecamatan Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meninggal di Sarawak, Malaysia Dia ditemukan tewas dengan kondisi tubuh telanjang dan luka tusukan Jenazah diberangkatkan dari Surabaya tiba di kargo Bandara El Tarikupang NTT Kamis 3 November 2022 pukul 12.55 waktu setempat dengan pesawat Garuda GA-448 Yunus Ola, adik kandung korban mengatakan Melianus meninggal di tempat kerja, dia ditemukan dalam kondisi telanjang bulat Di bagian paha kanan terdapat luka sayatan, sedangkan kaki kiri terdapat luka tusukan Namun demikian, Yunus mewakili pihak keluarga enggan menduga-nuga penyebab kematian korban Dia pun tak mau jenazah diotopsi Menurut Yunus, dirinya dan keluarga besar sudah ikhlas menerima dan menganggap ini adalah musibah Dia ke tempat kerja sejak pagi selasa tanggal 25 Oktober 2022 Namun sudah malam tak kunjung pulang ke penginapan Ujar Yunus Dijelaskan Opet Ola, kakak kandung korban yang bekerja satu perusahaan dengan Melianus Berupaya menelpon sebanyak dua kali namun tidak diangkat Telepon ketiga kali, nomor telepon sudah di luar jangkauan alias tidak aktif Ujarnya sambil berderai air mata saat diwawancarai detik Bali di kargo bandara El Tari Lanjut Yunus Ola muncul rasa curiga Opet Ola bersama mandor perusahaan langsung bergegas ke perkubunan untuk mencari tahu keberadaannya Sekira pukul 9 waktu setempat, Melianus ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa Pihak keluarga membawa jangkauan korban ke gereja untuk doa bersama Selanjutnya pagi hari diantarkan ke rumah sakit guna mendapatkan tindakan medis Namun keluarga menolak dilakukan otopsi Sehingga hasil keterangan medis menerangkan penyebab kematian tidak diketahui Ya, dia sudah dua kali ke Malaysia, pertama kali pada tahun 2009 dan bekerja selama dua tahun Sehabis masa kontrak, dia kembali ke kampung Yang kedua kalinya berangkat sejak bulan November 2019 dan bekerja di perkubunan kelapa sawit secara ilegal Semasa bekerja, Melianus sering mengirim uang kepada istri dan anak-anaknya di kampung Urei Zunus Ola Untuk diketahui, almarhum Melianus Ola merupakan anak ketujuh dari sepuluh bersaudara Meninggalkan seorang istri dan dua orang anak Anak pertama perempuan umur 8 tahun, sedangkan anak kedua laki-laki berumur 3 tahun Saat jenazah korban dinaikkan ke ambulan, keluarga korban melakukan ritual dengan tutur bahasa dawan Sambil menyiram air bersih di atas peti jenazah Pada prinsipnya, ritual tersebut merupakan bentuk pemisahan untuk meninggalkan beban agar tidak dibawa ke keluarga Jenazah dibawa ambulans disenaker trans menuju kampung halaman Melianus Keluarga nampak histeris menyambut kedatangan jenazah Melianus Mereka tak henti-hentinya menangis Informasi dikutip dari berbagai media masa Tim Agri Fanani mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan Tinggalkan komentar di video ini sebagai bentuk bela sungkawa Jangan lupa subscribe ya Terima kasih dadah